ke Mbak Pinky. Wow, Pak Ari on time sekali. Belum diingatkan sudah menghentikan sendiri presentasinya. Terima kasih Pak Ari. Tadi penjelasannya sangat menarik sekali teman-teman terutama beberapa tips yang disampaikan oleh Pak Ari tadi mengenai mencari mentor. Tadi saya tanya dulu boleh ya Pak? Mencari mentor itu memang suatu hal yang sebaiknya memang dilakukan begitu. Apakah kalau seorang yang mau berusaha? Betul. Jadi tadi saya bilang, kita SD sampai berbulan tinggi pun punya guru kan. Di wilayah wirausaha pun harus punya. Bahkan sekelas menteri namanya Sandiaga Uno punya mentor tuh. Saya pun punya mentor gitu kan. Walaupun saya sebagai mentor para menti saya. Jadi sehingga kita punya sesuatu yang dapat diarahkan. Itu pentingnya punya mentor. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa mentor yang paling penting adalah kegagalan adalah guru yang paling berharga. Itu salah ya Pak ya? Terlalu halu. Jadi biar yang pernah ngerasa gagal tuh adalah mentornya. Terus kita belajar dari kesalahan-kesalahan para mentor yang sudah belajar banyak lalu kemudian di-share ke kita. Begitu ya Pak ya? Ya. Baik kok begitu Pak Ari. Jadi antara hubungan antara menti dan mentor itu sebaiknya memang sinergi. Tidak bisa mentinya dulu yang gagal atau mentornya dulu yang gagal. Jadi begitu kita punya hubungan korelasi antara menti dan mentor itu kita jalankan bersama. Sehingga naiknya naik bersama. Baik. Baik kalau begitu terima kasih Pak Ari. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang rupanya sudah masuk. Nanti akan dibacakan pada saat sesi tanya jawab. Kita akan beralih kepada panelis yang berikutnya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ari Prabowo. Ada satu hal dari Pak Ari tadi yang menarik teman-teman. Jangan pernah katakan sulit. Ikan aja bisa loncat keluar dari akwarium. Bagaimana kita yang memiliki kemampuan dan talenta yang luar biasa sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya enggak sih? Sekarang kita beralih berikutnya adalah untuk panelis yang kedua. Pak Beni Dwi Komara. Selaku CEO Saudagar Institute. Beliau ini adalah sosok yang aktif bertugas untuk menemukan opportunity dan strategi inovasi melalui customer dan bisnis insight untuk perusahaan ataupun juga startup. Dia adalah dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Gersik 2015 sampai dengan sekarang yang memiliki 18 artikel penelitian di jurnal nasional dan internasional serta mengembangkan inkubator bisnis. Innovation Consultant pada Ethno Business Consultant Innovation Works sejak 2020 sampai dengan sekarang dan juga merupakan CEO dari PT Hazza Suku Fuku Sentosa dari 2015 sampai dengan sekarang. Langsung saja kita akan menyiapkan Pak Beni. Assalamualaikum, Bukin Ki. Waalaikumsalam. Baik, Pak Beni temanya adalah bisnis ala startup di tengah pandemi. Ini menarik sekali apalagi beberapa saatnya lalu ada drama Korea judulnya startup itu booming sekali membuat kita kurang lebihnya melihat oh ternyata susah ini ya untuk menjadi sosok atau menjadi sebuah startup. Nah ini adalah ranahnya Pak Beni untuk menjelaskan. Kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur ke rita Allah SWT kita diberikan kesehatan dan bisa bertemu tatap muka jaring seperti ini dalam keadaan sehat walafiat. InsyaAllah nanti apa yang kita sampaikan bisa menjadi suatu hal yang bermanfaat. Saya sampaikan dulu kepada manajemen dan rekan-rekan berita jatim AMTV para panelis Pak Ari, Pak Ivan ada Bu Pingki tadi juga kemudian pemirsa berita jatim dan AMTV serta para peserta webinar. Baik perkenalkan nama saya Beni Dwi Komara jadi kalau cari saya bisa ke Youtube lihat akun saya Beni Komara disitu ada tentang bisnis, pendidikan, budaya, dan lain sebagainya. tadi sudah dijelaskan Pak Bu Pingki saya S1 ITS S2 MMUNER kemudian 17 tahun saya di sebuah BUMN yang ada di bidang perkapalan kemudian saya menjadi pebisnis juga menjadi seorang dosen hingga sekarang juga dosen dan berbisnis. Saya melanjutkan yang disampaikan Pak Ari tadi itu luar biasa. Jadi diantaranya tiga kucing keberhasilan keberhasilan adalah mental, pola pikir, dan keterampilan. Yang disampaikan Pak Ari tadi itu pola pikir luar biasa sekali bagaimana kita kalau diberakan ikan kecil bisa lompat jumping seperti itu dan juga bagaimana macam kiat yang disampaikan oleh Pak Ari. Saya ingin fokus ke arah keterampilan bagaimana membentuk seorang entrepreneur. Jadi kalau dibilang irisan dari pola pikir mental dan keterampilan ketemunya adalah seorang entrepreneur. Saya akan memulai melalui apa sih bedanya startup dan sebuah perusahaan besar atau big company. Start up itu kuncinya kata kuncinya adalah mencari. Apa yang dicari? Mencari pelanggan yang belum diketahui dan menemukan produk atau jasa yang belum diketahui keistimewaannya. Jadi kuncinya adalah mencari. Kalau kita ngomong top up. Tapi kalau kita berada di perusahaan besar kita hanya melaksanakan. Kenapa melaksanakan? Karena mereka sudah memiliki pelanggan produk dan sebuah bisnis model. kalau kita ngomong perusahaan maka kita berbicara step up dan fungsinya adalah mencari. Apa itu step up? Step up adalah pada kata kuncinya adalah mencari bisnis model. Bisnis model itu seperti apa? Yang bisa dibesarkan dan bisa diperbanyak. Apa itu? Nanti saya akan saya jelaskan. Kunci yang kedua step up adalah menemukan produk dan jasa. Jadi dua satu mencari bisnis model mencari bisnis model yang kedua menemukan produk atau jasa. Sekarang kita masuk yang pertama bagaimana menemukan produk baru? Jadi kalau ada pertanyaan Pak di tengah pandemi seperti ini baiknya saya jualan apa? Jadi bukan jualan apanya kalau diajarkan di sini tapi kita harus memahami dulu customer kita itu seperti apa sehingga kita bisa menemukan produk baru yang sesuai dengan pasar yang kita tuju. Kita menggunakan pendekatan yang namanya desain tinggi. Ini adalah sebuah pendekatan berbasis pelanggan. Jadi semuanya basisnya adalah pelanggan yang bertujuan melakukan inovasi membuat produk baru sesuai ketujuan pelanggan ketersediaan teknologi dan segala sesuatu yang diperlukan sebuah bisnis. Artinya ketika kita mulai sebuah proses nanti ada empati kita tanya kepada pelanggan apa sih masalahmu apa sih yang kamu butuhkan apa sih penderitaan sekalian ini. Itu semuanya sudah melibatkan pelanggan. Oke saya lanjutkan lebih lebih jelas lagi. Yang kedua bagaimana menemukan bisnis model. Jadi tadi dua PR-nya satu mencari produk itu dengan desain tinggi yang kedua bagaimana menemukan bisnis model. Apa sih bisnis model itu? Bisnis model itu terdiri dari 9 elemen. Kita harus tahu namanya pelanggan hubungan pelanggan pernyataan nilai atau value proposition atau apa sih yang mau kita berikan kepada pelanggan kita. Kemudian aktivitas kunci apa di dalam perusahaan itu. Kemudian siapa mitra kunci kita yang akan kita ajak berjauh sama. Kemudian sumber daya apa sih yang harus kita pegang. Apakah marketing? Apakah produksi? Apakah marketing saja? Baik internet yang saat sekarang ini marah baik Facebook atau eBay dan lain sebagainya. Kemudian kita harus detailkan struktur biaya seperti apa. Supaya apa? Kita juga harus tahu saluran pendapatannya seperti apa. Agar apa? Kita tidak terjebak pada bisnis yang model kecil. Ini saya tunjukkan yang di bawah ini dibandingkan dengan sebuah bisnis yang sudah mempunyai sistem yang punya sebuah model. Seperti contohnya ini saya tunjukkan Pak Sokota ini. dia bisa diperbanyak di mana-mana. Ketika di sebuah kota dia berhasil dengan mendapinkan pelanggan barang yang dia jual seperti apa, suppliernya dia seperti apa, dia pendapatannya itu tidak perlu hanya dari menjual bakso, tapi juga hal yang lain. Ketika sistem model ini bisa dia bangun dan berhasil di satu kota, dia dengan mudah menduplikatnya ke tempat lain. Jadi inilah yang kita cahaya. Kemudian kita akan bertanya bagaimana menerapkan desain thinking untuk mendapatkan produk baru. Ada lima tahapan untuk desain thinking. Yang pertama empati. Tadi saya sudah singgung empati, yaitu memahami situasi dan kondisi yang dialami oleh customer. Kita harus tentukan dulu siapa customer kita oh saya mau jualan kepada teman-teman mahasiswa. Mahasiswa yang tingkat akhir. Kita tanya apa kebutuhannya. Apa keluhannya. Oh saya itu punya masalah ketika mau lulus itu harus ada test saya kesulitan. Ini kita menerima bahwa customer kita adalah mahasiswa semester akhir dalam konteks apa kita mau membantu mereka menyelesaikan permasalahan test to fall. Supaya apa? Supaya mereka bisa lulus dengan baik. Dari proses empati observasi dan wawancara akhirnya nanti kita menentukan masalah yang akan kita selesaikan. Kalau ketemu masalahnya kemudian baru kita ngomong ide yang cocok untuk menyelesaikan masalahnya. Tentu saja nanti berhubungan dengan teknologi yang bisa kita kuasai. Apakah kita akan menggunakan internet, apakah bukan aplikasi, menggunakan medsos, dan lain sebagainya. Itu nanti ada di proses ideasi. Setelah kita ketemu solusinya, baru kita buatkan prototype. Ini kemudian kita uji. Oke, saya kasih contohnya saja. Yang pertama, empati itu lakukan observasi. Observasi itu mengamati. seperti ini, kalau kita melihat proses anak-anak belajar, kita amati supaya nanti apa sih permasalahan mereka, apa sih yang digeluhkan, apa sih yang nggak nyaman buat mereka, kita bisa tahu. Yang kedua, wawancara. Setelah kita amati, kita ajak ngobrol. Karena apa? Karena kadang-kadang yang kita amati itu berbeda dengan yang benar-benar berkara wawancara. Terus, setelah kita observasi dan wawancara, tahap yang selesai adalah mendefinisikan, mendefine, memilih dan mendefinisikan permahaman yang akan diselesaikan. Nah, semuanya, jadi dari hasil wawancara tadi dengan customer, itu kita petakan seperti ini. Jadi, kalau kita punya papan, papan ini kita tembeli dengan apa sih yang kamu konsumen perlu lakukan untuk menyelesaikan konteks yang tadi kita ngomong mahasiswa semester akhir ingin mendapat nilai tuple yang bagus. Jadi, kita wawancara kepada beberapa orang customer, kita tanya apa sih yang bisa kamu lakukan ketika kamu berusaha menyelesaikan permasalahanmu yaitu mendapatkan nilai tuple yang bagus. Oh, Pak, saya pertama itu saya lihat YouTube tentang tuple itu satu. Kemudian apa lagi? Kita tanya. Saya biasanya cari kursusan itu dua. Dan tiga apalagi ada satu, dua, tiga, empat. Kalau ini saya kasih contohkan ada empat. Kemudian dari satu persatu kita akan tanya lagi masalahmu apa sih ketika kamu melihat YouTube tuple tidak 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 gampang mencari apa yang kita butuhkan. Misalkan saya butuh tentang foketnya yang kurang. Saya tidak bisa menunggu dengan mudah. Terus harapannya apa? Jadi kita tanya setidaknya itu masalahnya tiga harapannya tiga. Kalau kita tanya kepada enam orang berarti kita punya tiga kali enam lapan belas jawaban. Jawaban ini nantinya kita sintesa untuk menemukan sebenarnya apa sih masalah mereka yang paling menyakitkan yang bernilai kalau kita selesaikan. Jadi tumpuan-tumpuan ini menunjukkan permasalahan mereka yang dijadikan satu. Jadi kalau kasus ini ini kemarin praktek GMI Bekerja Menteri Indonesia ketika mereka mau menurutkan apa sih permasalahan yang ingin mereka bantu. Nah ini akhirnya di sintesa muncul bahwa PMI itu punya masalah dengan makanan halal. Jadi mereka ingin mendapatkan jaminan kehalalan produk yang dibeli waktu online karena ketika datang meragukan. Seperti itu. Ini begitu permasalahan ketemu kemudian dirubah menjadi sebuah opportunity dari permasalahan yang tadi saya tunjukkan yang sebelumnya yang ini jaminan kehalalan produk halal masih diragukan muncul opportunity bagaimana kita memberikan jaminan kehalalan produk yang dijual untuk siapa? Pekerja migran Indonesia muslim yang ada di Taiwan agar supaya apa? Ketenangan dalam mengproduksi sesuatu dalam hal ini makanan. setelah kita menemukan opportunity ini saatnya kita mencari ide ide sebanyak banyaknya makin banyak makin bagus kita itu ide yang masuk akal tidak masuk akal ide apapun kita kumpulkan ini ada banyak orang mencari ide yang pertama kita melihat solusi orang lain melalui apa? melalui Google jadi ketika kita sudah menemukan bagaimana menyelesaikan permasalahan tadi itu kita cari ke Google apa sih solusi orang lain solusi cara yang kedua kita dinamakan crazy kid jadi kita membuat kita lipat menjadi delapan seperti ini kemudian kita berkumpul sama tim kita masing-masing ayo silahkan kita menggambar satu per satu kira-kira ide apa untuk mensolusi permasalahan yang sudah kita berjadikan kita kasih waktu satu menit dia menggambar di kotak pertama satu menit selesai di kotak kedua begitu sampai selesai delapan bayangkan teman kita ada lima orang berarti kita sudah punya ide lima kali delapan ada empat puluh ide empat puluh ide tadi itu saling dipresentasikan satu sama lain bisa mengerti oh begitu jangan pikirannya oh begini akhirnya kita punya kaya ide satu tadi ide yang kita cari google yang kedua ide dari teman-teman yang sejumlah empat puluh tadi itu selalu itu apa masing-masing lima orang ini diminta untuk silahkan membuat satu pilihan ide yang terbaik menurut anda setelah selesai digambar kita diskusikan lagi the best ide-nya dan kita pilih satu solusi tim itu cara membuat ide setelah ide-nya terbentuk kita membuat prototype terhadap barang yang akan kita buat bisa berupa solusi itu bisa berupa barang bisa juga berupa jasa ini contohnya untuk membuat sebuah prototype sebelum membuat prototype-nya kita membuat yang namanya storyboarding storyboarding itu apa pendekatan seorang user atau pelanggan ketika mereka mau menggunakan solusi kita jadi ini contohnya apa disebut customer journey atau perjalanan customer ini contohnya ketika kita mau membuat solusi ticketing kereta api jadi user itu datang ke sebuah kota kemudian dia memilih kemana alamak kemudian ditanya kamu mau membayarnya dengan metode apa apakah pakai mobil banking apakah mau di cash atau bagaimana kemudian di scan pembayaran kemudian keluar tiketnya kemudian dia masuk ke kereta api seperti itu storyboarding setelah storyboarding jelas baru kita membuat sebuah prototype prototype ini jangan dibayangkan hal-hal yang sangat futuristik yang sangat bagus sulit buat enggak buat sesederhana mungkin enggak apa dari kertas bekas atau kalau solusinya itu berupa aplikasi kita bisa gambarkan aplikasi itu yang penting adalah dari hal abstrak yang ada di kepala kita kita tuangkan ke dalam hal yang nyata yang bisa diendera yang bisa dicoba nanti sama pelanggan kita setelah jadi prototype kemudian kita uji kepada customer untuk ditanyakan apakah solusi saya bisa menyelesaikan permasalahan anda jadi kita tes aplikasi kita atau solusi kita supaya user kita undang supaya mereka mencoba semua dan mereka memberikan respon apa yang bagus apa yang tidak bagus apa yang perlu kita perbaiki jangan katakan kepada mereka tentang solusi kita jangan jelaskan seperti kita mau jualan tapi cukup minta mereka untuk perasakan coba laksanakan kalau kami tidak jelas boleh tanya apa yang tujuannya adalah kita menciptakan pengalaman mereka terhadap produk kita nah ini contoh lagi yang lain kita buat mereka mencoba ini kok ketika setirnya dipakai kok enggak enak saya digunakan sepertinya kurang maju respon-respon seperti itu yang kita harapkan atau kalau aplikasi kita buat gambarnya seperti ini kita minta user untuk mencoba satu-satu minta responnya bagaimana apakah sudah mengudahkan atau menyulitkan atau seperti apa itu tadi kita membuat sebuah barang sekarang bagaimana kita membuat bisnis modern tadi saya sudah jelaskan harus elemen yang harus kita siapkan apa sebenarnya bisnis model itu bisnis model itu adalah aliran dari input proses output jadi berjalannya dari bulu ke hilir mulai bahan mentah distribusi pengecer sampai ke konsumen begitu juga sebaliknya dari konsumen menuju ke bahan mentah itu ada proses uang yang berjalan nah proses inilah yang kita masukkan ke dalam bisnis model saya kasih contoh agar mudah memahami misalkan kita membuat bisnis model untuk laundry online kita targetnya siapa target konsumennya populasi urban 18 sampai 45 tahun yang melek digital ya karena kita laundry online jadi pasar kita harus fokus target konsumen ingin solusi laundry yang berkualitas fleksibel dengan jasa antar sempur secara online suka metode pembayaran digital ini pasar yang bagus untuk bisnis laundry ini kemudian relasi dan jalur komisium guna apa live chat email inbox call center website tosmart kita gunakan jalur distribusinya lewat apa lewat aplikasi kita install di OS di Android juga kita punya tempat offline atau jasa kita kita tawarkan apa jasa laundry berkualitas berbasis aplikasi melayani kiluan dan satuan dengan layanan antarjemput pembayaran menggunakan e-wallet kemudian kegiatan produksi utama apa yang kita pegang itu penjemputan pemisahan ke sorting pencucian ke washing mengepahkan packing laundry kemudian supplier kita bekerjasama dengan siapa karena kita tidak mau jangan sendiri kita bekerjasama dengan merchant laundry yang ada banyak di tempat kita itu kita koordinir nanti kamu saya kasih job jadi kita fokus pada mencari customer kemudian kurir laundry yang antarjemput tadi kemudian provider alat uji dan detergent kemudian brand ambasador ini penting sekarang kita fokusnya ada di pemasarannya kemudian kita definisikan struktur biayanya kok biaya tetap biaya pegawai kantor biaya server karena kita pakai apitas apalagi biaya tidak tetapnya biaya marketing yang endorse dan itu kemudian biaya operasional dan biaya logistik elemen pendapatannya kita akan dapat dari mana 20% dari setiap order laundry yang berhasil dan 20% komisi dari data antarjimpun bisa dibilang mudah bisa dibilang sulit ketika kita membuat sebuah bisnis model ini yang bisa kita lakukan ketika masuk musim pandemi jadi kita mengajarkan dua hal itu menggunakan itulahnya workshop online jadi kita ajarkan design thinking bagaimana membuat produk dan bagaimana bisnis model jadi kita punya workshop online itu melalui zoom seperti ini ada 70 orang ada 150 orang kita kelompokkan menjadi 10 orang jadi satu kelompok ketika mereka harus berdiskusi kita masukkan ke breakout room dan kita menggunakan my room berbagi papan supaya mereka memudahkan berdiskusi dan juga kita menggunakan sebuah learning management sistem apa itu saya jelaskan nah ini contohnya dari 170 orang tadi supaya fokus mereka kita masukkan ke breakout room dan mereka bisa berdiskusi perkelompok diskusi tentang empati wawancara membuat crazy age yang tadi saya ceritakan kita menggunakan my room untuk apa berbagi papan pakai spiggy note yang tempel-tempelan tadi itu meskipun kita ada di rumah mereka tetap bisa melakukan tempel-tempel bersama-sama kemudian kita juga punya ini learning management system mereka kita kasih login mereka bisa akses pertemuan satu dua materinya apa videonya mana itu ada semua ya ini contohnya apa learning management systemnya kita kita ketika kita mengajari ini contohnya materi efektuasi mereka tinggal play saja kemudian materi pdf tinggal di jondok workshop online tadi itu berada dalam tanggungan saudagar institut membangun bisnis ala startup company Pak Benny waktunya kurang dua menit lagi ya saya tercepat ini contohnya kemarin kita dengan PMI Taiwan ada tujuh kelompok mereka berhasil membuat solusi native stock membuat toko online gimana di web dan instagram ini ada berbagai macam solusi yang mereka langsung juga coba nah ini contohnya contoh solusi mereka kita lihat kita play ya selamat menikmati 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 cara-caranya nah nanti semua itu bakal di ajarin di kelas workshop online kewirausahaan terus kelasnya itu ya kelasnya itu keren banget jadi interaktif terus ada kita ketemu tutarnin tutarni ganteng loh terus ya nanti ada fasilitator juga yang bakal membantu kita jadi kita nanti disini bakal ketemu teman-teman baru jadi banyak banget pengalaman yang akan kita dapat saya lanjutkan baik Pak Benny sepertinya waktunya sudah sangat terbatas mungkin bisa dilanjutkan dengan closing statement saja Pak closing statement dari materi ya Pak ya ya baik itu tadi yang saya sampaikan penggerak-penggerak tindaknya kita harus bisa mencari barang atau jasa kemudian kita bisa membuat bisnis modelnya dengan apa skill dengan desain tingin dan membuat bisnis model kanvas mungkin itu ya keterampilan yang harus kita butuhkan terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kami ucapkan terima kasih kepada Pak Benny Dwi Komara CEO Saudagar Institute terima kasih sudah memberikan sebuah pencerahan untuk kita semua mungkin selama ini banyak diantara kita yang sebetulnya tidak memahami begitu kalau mau berbisnis mau mulai startup itu harus startnya dari mana namanya startup kan kita harus tahu startnya dari mana terima kasih sudah diberikan penjelasan dan buat teman-teman yang mau bertanya para sahabat berita jatim silahkan langsung masuk di chat room ditulis pertanyaan untuk panelis siapa dan ini Alhamdulillah banyak sekali pertanyaan nanti bisa langsung dijawab oleh para panelis kita dan sekarang kita langsung lanjut ke panelis yang berikutnya tetapi sebelumnya kami akan mengingatkan terlebih dahulu bahwa nanti di akhir acara kita akan ada wheel spin dimana nama dari teman-teman yang bertahan sampai akhir ini nanti akan dimasukkan ke sana kemudian kita akan mencari 5 orang pemenang 5 orang pemenang loh teman-teman dan nanti ada hadinya sangat menarik sekali nah ini ada update-nya jadi kalau yang kemarin-kemarin itu adalah ada souvenir menarik untuk 5 orang nanti akan dikirimkan melalui pos dan kemudian akan ada voucher voucher umroh senilai 2,5 juta rupiah ditambah lagi akan ada perdana indosat buat teman-teman nah ini 5 orang yang beruntung itu nanti akan mendapatkan semua itu loh jadi bertahan sampai akhir ya harus bisa mengikuti rangkaian penjelasan dari para panelis kita dan yang pasti saya juga mau menyapa ini buat yang bergabung para peserta dari webinar para sahabat berita jatim ada dari STAI Darussalam ini dari Nganjuk lalu kemudian STAI Badru Soleh Kediri lalu kemudian ada IAI Fakih Asyari Sumber Sari Kediri lalu kemudian IAI Hassanuddin dari Pari Kediri lalu kemudian ada juga dari Stidnu Al-Hikmah Mojakarto IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk dan juga dari STAI Melawak Kertosono terima kasih sudah join dan kita masih ada satu panelis lagi yang akan bisa menyampaikan materi yang pasti sangat bermanfaat untuk tema kita hari ini dunia digital oh mohon maaf tembanya adalah kualitas bisnis berbasis teknologi di tengah pandemi oke langsung saja untuk panelis yang ketiga adalah Bapak Ivan Muhammad Rozik beliau adalah pengurus komunitas pengusaha muslim Indonesia Korwil sejauh timur beliau juga merupakan pengurus kooperasi syirkah muslim Indonesia owner beras basmati tulung agung owner rumah terapi atma sumunar dan juga ketua yayasan anak soleh teladan coba kita siapa Pak Ivan sudah bergabung ya Pak sudah share juga baik Pak Ivan memiliki waktu 20 menit berarti dari 225 sampai dengan 245 kami persilahkan baik terima kasih Mbak Pinggi Daria atas waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamuala Rasulillah yang kami hormati yang kami hormati para pemateri siang hari ini yang luar biasa Pak Beni Pomara Pak Ari Prabowo dan moderator kita Mbak Pinggi Daria dan seluruh peserta webinar pada siang hari ini yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Ta'ala Amin pada siang hari ini ibaratnya kita tadi sudah makan yang enak dan kenyang teman-teman semua peserta ya kita sudah dapat lauk ayam bagian dan sebagainya ini tiga minumannya makanya kalau tanpa minuman nanti keselak oleh karena itu disini sebenarnya saya hanya memberikan tambahan saya diamanai dari komunitas pengusaha muslim Indonesia yang mewakili Jawa Timur untuk menyampaikan sedikit terkait materi yaitu pemanfaatan teknologi dalam bisnis era 4 berbasis komunitas ini nanti kita ya Bapak Ibu semua peserta yang hadir akan mengenal tentang kenapa itu berbasis komunitas di era pandemi ini penting gak sih itu baik langsung saja apakah slide saya sudah muncul sudah ya sudah muncul Pak Iban oke baik saya lanjut oke selanjutnya ini perkenalan saya Iban Muhammad Rozik yaitu pengurus komunitas pengusaha muslim Indonesia pengurus yang mewakili korur Jawa Timur selanjutnya pengurus kooperasi syirkah muslim Indonesia yang alhamdulillah di tahun kedua ini sudah buka di dua cabang di Tulung Agung dan Kediri selanjutnya owner beras basmati di Tulung Agung lalu owner rumah terapi atmosf terapi khusus menggunakan metode hipnoterapi selanjutnya ketua yayasan anak soleh teladan selanjutnya tersertifikasi secara internasional sebagai hipnoterapis lalu tersertifikasi sebagai public speakers sekaligus sebagai pelatih biasanya anak-anak muda anak pesantren atau di komunitas sendiri saya diminta untuk misi untuk latih bagaimana agar minimal tidak gugup apalagi ini bagi para calon pebisnis anak mahasiswa baik pebisnis itu komunikasi sangat penting bagaimana kita menyampaikan agar orang bisa paham apa yang kita inginkan lalu member PKHI instruktur lisensi Indonesian Hipnosis Center pembina lembaga sosial kemanusiaan kita peduli ini bergerak di bidang sosial Bapak Ibu semuanya baik apa sih kita hanya melengkapi apa yang sudah lengkap dari para pemateri yang pertama dan kedua bisa dilihat revolusi industri itu ditandai dengan kemunculan superkomputer robot pintar kendaraan sistem big data rekayasa genetika dan seluruhnya memang kita sudah diarahkan ke situ peserta semuanya Bapak Ibu semuanya dan nyatanya hanya dengan digital marketing Google Ads Facebook Ads atau pakai web penjualan juga walaupun pandemi lumayan lancar bahkan marketplace juga luar biasa banyaknya tetap lancar saja kenapa? karena orang sekarang sudah tidak ingin ripet pengennya di rumah tinggal WA aja saya pesen rujak misalkan seperti itu pengennya sangat simpel sangat simpel apalagi generasi sekarang yang sudah dijelaskan Pak Ari Prabowo tadi nah ini bisa kita lihat ya penemuan tahun 1800 mesin uap mesin-mesin lalu tahun 1900 listrik untuk meningkatkan produksi barang di tahun 2000 adalah inovasi teknologi baru di sekarang ini sekarang ini kita revolusi industri kegiatan memfaktur terintegrasi melalui teknologi sekarang Pak Ibu makanya untuk ini kehadirannya itu begitu cepat dan pesat sehingga memberi ancaman bagi industri-industri raksasa sekarang kalau sudah diam bakulan misalkan mohon maaf bakso aja sudah bisa online Bapak Ibu bahkan sekarang yang paling rame juga frozen food ya kan apalagi di pandemi kemarin saya lihat di iklan-iklan Facebook juga begitu banyak cara frozen food dan sebagainya lalu yang kedua adalah perubahan ukuran perusahaan di era yang baru ini ukuran perusahaan sudah tidak terlalu besar tidak apa-apa bahkan kadang sekarang zaman sekarang tidak usah begitu terlihat tidak apa-apa yang penting barangnya ada pelayanan cepat makanya para mahasiswa ini saya lihat pesertanya mahasiswa sekarang ya tidak perlu mulu-mulu apa yang disampaikan yang dari Pak Ben itu luar biasa benar kita harus punya mindset-nya bagaimana punya mindset bagaimana punya mental yang tentang kewirausahaan baru nanti kita bisa menjalankan walaupun perusahaan kecil tapi cuanya banyak kan gitu nah oleh karena itu pemanfaatan teknologi fokus utamanya ini di era 4 ini pertama adalah siklus inovasi yang lebih singkat produk yang lebih kompleks serta volume data yang lebih besar yang kedua adalah mass production yaitu yang lebih terindividualisasi pasar yang volatil serta produktivitas yang tinggi yang terakhir adalah efisiensi energi dan sumber daya menjadi kompetensi yang kritikal ini yang penting teman-teman semuanya mahasiswa mulai karena itu zaman sekarang itu kayaknya mikir itu yang penting cepat kamu punya mudah bayangin pasti teman-teman ngerasa deh misalkan kalau sekarang pilih pesen enak grab aja deh misalkan atau gojek ada deh apa-apa deh pakai aplikasi ini aja deh kenapa pengennya cepat enak gitu oleh karena itu ini membaca pasar ini yang paling penting apa yang disampaikan Pak Ari ini penyambung tadi contoh ini wajah kegiatan ekonomi dunia sekarang seperti di marketplace ada Bukalapak Wikipedia ada sharing ekonomi ada lagi yang smart appliance sekarang apa itu namanya lampu aja bisa di atur jarak jauh misalkan seperti itu bahkan sekarang di pandemi ini udah edukasi juga bisa online termasuk kuliah juga kita bisa tanpa harus tetap muka bisa menjalankan seperti itu oleh karena itu berbagai macam kebutuhan manusia itu sekarang termasuk ini dampak dari pandemi bapak ibu semuanya teman-teman dari mahasiswa kita dipermudah semuanya bahkan gak perlu tetap muka aja kita dipermudah kalau seperti itu nah ini contohnya data ya makanya kalau dulu kita bandingkan di 2008 sama 2018 dulu yang paling tinggi permintaan apa petrojina sekarang Apple 2018 ini data masih bagus Apple Google Microsoft kenapa tinggi-tinggi karena sekarang sesuai yang disampaikan oleh Pak Ari tadi bahwa teknologi itu memang sangat dibutuhkan ya teknologi sangat dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan apalagi sekarang ini semakin banyaknya kawai gadget handphone yang pengennya teman-teman kan yang penting canggih cepat misalkan seperti itu makanya di era baru industrialisasi digital ini kita lihat ya secara global di era ini menghilangkan 1 sampai 1,1 miliar pekerjaan sepanjang tahun teman-teman semua ya karena digantikan posisi manusia dengan mesin apalagi ya ini bayangkan teman-teman semua mahasiswa kalau seandainya dari produsen langsung turun ke konsumen bayangin sudah bisa terjadi bisa terjadi tidak lagi dari produsen ke distributar lalu ke konsumen gitu apalagi ini distribusi bahwa 65 murid sekolah dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada hari ini lalu tentu lagi era digitalisasi berpotensi memberi peningkatan tenaga kerja dan yang terakhir adalah terdapat potensi berkurangnya emisi karbon lebih hemat setelahnya seperti itu makanya ini teman-teman semuanya beberapa perubahan di Indonesia toko kelondong jadi toko bodia tukang ojek jadi gojek apa lagi nanti rujak rujak online nanti teman-teman semua insya Allah bisa nanti mengembangkan digitalisasi seperti ini ya taksi ojek tradisional bisa online segalanya bisa online kecuali kalau mau nikah kalau bisa ketemu ya biar gak salah ya interpeso saja nah oleh karena itu ini lagi era seset 5.0 sebuah masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi teknologi dunia maya dan ruang fisik karena tadi tuntutan industri 4.0 ya otomatis kita di era sosiet nanti super smart sosiet nah makanya teman-teman semua teman-teman semua disini itu apapun usahanya maka teman-teman semua itu sudah punya usaha entah itu usaha mikro atau golongan usaha kecil atau usaha menengah ini kan sama pemerintah sudah dikelompokkan usaha mikro segini kecil segini gak apa-apa wah ini saya masih 50 juta pak ya gak masalah yang penting sudah jalan sudah berani berusaha itu mental keberanian bagi wira usaha gitu ya nah makanya peran UMKM ini begitu penting Bapak Ibu sekalian dengan peran UMKM jumlah pengusaha itu di tahun 2016 segini terus peningkatan produk domestik penyumbang devisa dan sebagainya nah cuma permasalahannya ini kadang yang perlu teman-teman tahu cara membesarkan bisnis tadi sudah dikasih gambaran kurangnya inovasi produk kesulitan distribusi pemasaran ini semua harus belajar memang mau gak mau terjun langsung tidak adanya branding merek produk terus tidak memberikan perhatian pelanggan terus mengandalkan pembukuannya hanya secara manual tidak memiliki mentor tidak memiliki izin usaha semua ini terjawab sudah masalah-masalah ini dari yang disampaikan Pak Benny sama Pak Ari tadi nah oleh karena itu teman-teman semuanya dalam UMKM teman-teman semuanya yang kritis itu yang diperhatikan bagaimana kepemimpinan kita lalu bagaimana kemampuan manajemen kita penggunaan teknologi kita produk dan inovasi kita dengan saingan kita pemasaran kita modal kita dan terakhir adalah yang paling penting pembukuan kita karena dari pembukuan itulah kita menjadi bukti bahwa usaha kita profesional walaupun tuannya masih belum memuaskan nah menyiapkan diri di era bisnis berbasis teknologi yaitu kita harus punya keterampilan umum dan keterampilan khusus yaitu mampu berpikir logis kritis sistematis inovatif menguasai teknik prinsip pengetahuan prosedur dan khususnya adalah mendesain proses bisnis ya mendesain proses bisnis lalu bagaimana menyiapkan masa depannya satu investasi pada pengembangan digital skill dikit-dikit sekarang udah digital udah coba kembangin punya handphone bagi waktu kalau memang ada yang masih suka game katakanlah bagi waktunya sekarang kita sudah waktunya lihat alam nyata nih teman-teman mahasiswa utamanya ayo sekarang kita udah mulai bagaimana caranya pendapatan seperti itu harus bagi waktu berapa jam biar lebih efisien nanti dalam pemasukan dua menerapkan prototipe teknologi baru terus pendidikan berbasis sertifikasi dan digital skill empat responsif terhadap industri bisnis dan kelima adalah pembelajaran berbasis human digital skill makanya keterampilannya dibandingkan 2015 dan 2001 udah beda di 2001 kelihatan tuh emotional intelligence cognitive flexibility masuk gitu loh masih mulai dibutuhkan bagaimana empati kita yang disampaikan Pak Beni tadi empati kita masuk itu masuk semuanya nah sekarang kita masuk di komunitas lalu gini bagaimana Pak kita kan gak ngerti kita kadang awam terhadap bisnis sekarang manfaatkan komunitas ya tentunya tiga sedikit manfaatkan komunitas dalam mengembangkan bisnis karena saya mewakili KPMI saya beri contoh KPMI saja KPMI adalah komunitas pengusaha muslim Indonesia yang mengedukasi di KMUAMALAH dibentuk 2010 saat ini memiliki 45 core wheel tersebar di Indonesia di Jawa Timur yang sudah terbentuk di Surabaya Tolongakum Kediri Malang Budiun Blitar anggota yang sudah terdaftar resmi di Jatim sudah ada 5.000 sedang secara nasional sudah 60.000 nah terbelakangnya Pak ya dari keprihatinan perekonomian yang umumnya karena namanya pengusaha muslim ya tadi KPMI mayoritas muslim seperti di Indonesia masih dikuasai dan muslim berdampak pada banyaknya kaum muslim yang terjerat akad-akad yang haram riba kesulitan modal dan sebagainya seakan-akan kita itu sendiri-sendiri dan tidak kuat begitu makanya dengan pengusaha muslim ini kita akan berkuat perekonomian umat tujuannya adalah terbentuknya pengusaha muslim yang berkualitas ekonomi agama ekonomi cara cari uangnya benar secara agama halal lantai dan memajukan perekonomian Indonesia nah ini contoh yang ada di Jawa Timur teman-teman sekalian ya para mahasiswa contoh ada kajian pikimu amalah workshop bisnis pembinaan mentoring ada family gathering pertemuan para pengusaha-pengusaha kita nginep bareng bazar bengkel bisnis termasuk kita mengembangkan operasi syariah di wilayah-wilayah dan tujuannya seperti untuk belajar bikimu amalah belajar bisnis networking termasuk kita tidak melupakan masalah sosial sedekah itu untuk meningkatkan empati kita juga hanya benefit-nya adalah menambah wawasan mengenai halal-haram menambah ilmu bisnis mulai dari mindset strategi teknis memperbaiki bisnis yang dipandu pebisnis dan kita ambililah secara rutin biasa setiap pekan kadang di bulan ini katakanlah kita fokus belajar bareng google ads kadang memang ada kita tetap buka atau memang lewat webinar itu kita fasilitasi terus yang terakhir mendapat kemudahan syirka melalui koferasi syariah mulai dari kredit syarih pengajuan investasi peluang investasi ini kami tahu bahwa banyak sekali teman-teman kita yang gak ada moda akhirnya kita dirikan operasi berbasis syariah makanya pertanyaannya ini simple emang ada ya pak yang sudah sukses berkegiatan di KPMI ya ada dong seperti kita ada kelas properti beberapa kali ambillah mereka ada yang membentuk usaha bersama ada yang usaha sendiri sekarang udah jadi bos pengembang properti terus kelas ekspor yang telah membangun bisnis dari ilmu yang didapatkan ada juga bahkan Alhamdulillah tiap tahun kemarin kita selalu ikut TEI di Jakarta di Jatim juga banyak yang ikut melalui KPMI terus mengembangkan bisnis di kooperasi-kooperasi yang telah di untuk koneksi bisnis antar anggota bayangkan di Jatim aja sudah ada sekitar 5 ribu grupnya juga banyak biasa nanti di setiap hari apa nanti kita set bisnis ada juga pelatihan kita saling berbagi namun terarah dan struktur akhirnya mau gak mau kita saling menguatkan dan kadang ada yang teman kesusahan kita bantu melalui kita peduli atau sukasedekah.com itu lewat sosial kita saling membantu makanya Bapak Ibu teman-teman semuanya komunitas itu juga memperkuat kita di masa pandemi kita saling contoh ini nazar pelaku UMKM kelas Fikih Muamalah ini bersama diisi oleh Ustaz pernah juga ada talk show bersama kakakan Wilkemenak Jatim sama Ketua MUJatim ada juga pelatihan memutret kerajinan kulit ada juga pelatihan bagaimana cara memutret produk yang benar ada juga lalu bagaimana perawatan diri untuk putri misalkan seperti itu ini transaksi anggota melalui kooperasi syariah diat sosial tahun kemarin Bapak Ibu kalau ingat bulan Juli lagi rame-rame sulit tabu oksigen Alhamdulillah KPMI menyediakan secara gratis dan siapapun boleh nyumbang lalu ada lagi kelas digital marketing FBS dan sebagainya dan ini adalah salah satu hasil usaha pembebasan lahan dan penjualan properti kalau ini yang di Surabaya di Surabaya sudah menyebar di beberapa kota baik Pak Ivan mungkin bisa dipersingkat ini ada 4 slide ini contoh ikut serta alumni kelas ekspor di TEI ini kementerian produknya laku apapun itu walaupun kripek pisang Alhamdulillah bisa di ekspor sayangkan kripek pisang sederhana tapi bisa laku networking family gathering kalau sudah ketemu antar pengusaha diskusi Bapak jualan apa ini ayo kita kongsi Alhamdulillah ini kemarin di Bawab di Taman Safari Pasuruan ini contohnya Koperasi Syariah sudah berdiri juga ini yang di kantor Surabaya nah ini admin artinya kita kita memang menampuk dan ini gratis kita belajar bareng gratis kalau memang perlu belajar bareng udah hubungi admin kita bisa diskusi di situ mari merenung ini terakhir hidup itu adalah pemberian sang pencipta maka pelajari apa hakikat dan tujuan penciptaan kita sebagai manusia Allah menciptakan manusia disertai dengan perangkat dan pedobannya pelajari bagaimana pedoman hidup sesuai dengan kehendak Allah karena hakikatnya ketentuan Allah adalah ketentuan yang ideal untuk manusia ilmu kehidupan adalah ilmu yang wajib dan harus dipelajari sehingga menjadi kita memahami apa hakikat kehidupan untuk apa dan bagaimana kemana kita hidup kemampuan kita memahami kehidupan akan menjadikan hidup akan lebih terarah dan orang akan memahami apa arti kebahagiaan yang hakiki dan terakhir profesi kita apapun itu adalah manifestasi dari ibadah kita perwujudan kita dalam mengerapkan ilmu kehidupan akhirnya nanti Anda mau kerja apapun jualan apapun dikembangkan lewat startup dan sebagainya nyaman nah begitulah kira-kira dari kami dari mewakili KPMI kami serahkan kembali kepada Mbak Pinky Daria terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mbak Pinky Daria saya kembalikan Mbak Pinky infonya laptopnya mendadak mati masih mendadak mati ya oke atau kita coba untuk Pak Benny kita coba untuk menjawab beberapa pertanyaan monggo ada nama Pak Benny Pak Ari silahkan Pak monggo sambil menunggu Mbak Pinky Pak Ari silahkan Pak ya baik sambil menunggu Mbak Pinky saya bacakan dulu beberapa pertanyaan yang tadi sudah mengalir mengalir begitu deras di kolom chat tapi maaf teman-teman sahabat kita tidak bisa bacakan semua nih nah nanti bisa perwakilan ya dari yang kita bacakan bila mana masih kurang jelas bila mana masih kurang jelas nanti bisa menghubungi masing-masing dari narasumber yang sudah menyampaikan tadi ya saya bacakan dulu untuk Pak Farhan Aji AAKPI Pak Benny ini mau nanya nih saya ingin bila mana suatu perusahaan baru dirintis dan produk yang dihasilkan tidak terlalu banyak peminat misalnya seperti motor balap gitu ya lalu bagaimana sih promosi yang sebaiknya saya lakukan untuk meningkatkan trust terhadap customer silahkan Pak Baik terima kasih Pak Pak Aji ya Pak tadi namanya Pak Farhan Aji Pak Farhan Aji terima kasih Pak Farhan Aji yang pertama sebelum kita melakukan promosi sebelum kita melakukan promosi atau kalau istilah ekstrimnya ditatap itu bakal uang Pak ya kita harus cek dulu apakah solusi yang kita tawarkan kepada permasalahan customer itu sudah sesuai apa belum jadi caranya bagaimana kita melakukan validasi dengan teh kepada pasar tersebut tentang solusi kita solusi apa bisa barang bisa jasa sebelum kita besarkan dia dengan cara besar uang besar uang itu bisa jadi kita cari endorsement apa kepada telegram main iklan dan lain sebagainya kita harus pastikan bahwa solusi kita itu menyelesaikan permasalahan mereka kalau tidak kalau misalkan jawaban dari customer adalah oh tidak solusinya bukan seperti ini maka kita harus kembali ke proses empati apa apa sih sebenarnya permasalahan mereka itu kemudian definisikan apa sih peluangnya kemudian kita buatkan solusinya lagi dan kita perbaiki prototipe kita setelah itu kita tambahkan kepada mereka lagi untuk dites lagi kalau mutaran ini sudah dipastikan bahwa solusi kita itu sudah palit maka kita merahukan yang namanya bakar uang dengan cara apa sih tadi ekspresi gedekan promosi dan lain sebagainya mungkin itu Pak Ari makasih nah ini ada Mbak Bingki sudah masuk di tengah-tengah kita oh sudah join kembali tadi mohon maaf tadi yang sudah terjawab pertanyaan yang mana Pak boleh saya bantu cek lagi yang Farhan Aji sudah dibacakan sudah dijawab sama Pak Beni baik ini tadi karena ada cukup banyak pertanyaan masuk saya sudah menguliskan di notes tapi tiba-tiba tadi komputer saya mati saya lanjutkan ya untuk berikutnya ada pertanyaan dari Hanif dari IAIPD Ngajuk untuk Pak Ari kriteria mentor yang bagaimana dimana kita bisa menemukan mentor yang mampu membantu berkembang dalam karir baik jadi pertanyaan itu juga ada beberapa yang sama tadi kenapa kita butuh mentor kenapa kita harus mindset dulu sebelum punya usaha karena sebetulnya mentor terdekat kita itu diri kita itu yang pertama ya jadi kita paling gampang itu adalah apa di depan jermin tuh nah di depan jermin tuh bilang kamu itu mau ngapain nah gitu ya itu pertama setelah mindset itu ada di benak kita baru kita cari mentor yang eksternal nah mentor eksternal itu banyak artinya tergantung dari klasifikasi usahanya sendiri-sendiri jadi tidak mungkin satu orang mentor itu menguasai banyak hal itu tidak mungkin satu orang menguasai banyak hal tidak mungkin oleh sebab itu teman-teman bisa mendapatkan itu melalui jejaring jadi kenapa kaki itu J-nya adalah jejaring jadi perluaslah jaringan kalau sekarang masih mahasiswa ya kan main ke kampus lainnya gitu kan jangan hanya di kampus satu aja ya banyak kampus didatangi di jejaringkan nah nanti secara tidak sengaja teman-teman akan merasakan spilnya oh cojok ini jadi mentor saya jadi seorang yang bisa disebut mentor itu tidak selalu orang yang sudah sukses sudah ada di mana-mana tidak selalu bisa jadi teman kita sendiri mentornya gitu bisa jadi orang dua kita sendiri mentornya jadi yang pertama mentor itu adalah diri kita yang secara internal yang kedua adalah eksternal yaitu kita cari orang lain apakah itu saudara kita ataukah itu pengusaha yang sukses ataukah itu publik fikir seperti itu sehingga ada keberlanjutan bagaimana sih sebetulnya usaha kita ya kalau risikonya kita punya mentor yang publik fikir nanti jawabnya sulit lama nanyanya sekarang mungkin-mungkinan jawabnya setinggu depan jadi seorang mentor dan menti yang baik itu ada komunikasi yang baik diskusi kemudian mencari pencapaian bersama seperti itu mbak yang bertanya bagaimana saya bisa mengembangkan mengimplementasikan kemampuan bahasa Arab dan bahasa Inggris saya selain mengajar di sekolah itu yang pertama lalu yang kedua bagaimana agar saya bisa mengembangkan usaha bata merah karena kebanyakan konsumen sekarang lebih banyak yang memakai bata ringan dalam membangun karena saya adalah seorang marketing demikian terima kasih monggo Pak Ivan baik yang pertama bagaimana mengembangkan kemampuan bahasa Arab dan bahasa Inggris tentunya ya harus banyak praktek karena kemampuan bahasa itu harus yang didengar apa yang dilihat apa yang dikatakan dan ditulis satu yang kedua biasakan untuk ada teman-teman sekitar itu yang saling mendukung contoh nih misalkan di sekolah ditulis setiap perlengkapan ada bahasa Inggris bahasa Arab bahasa Inggris bahasa Arab atau ada kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan makanya kayak metode pondoan itu bagus Alhamdulillah yang kedua adalah bagaimana itu seperti itu karena kemampuan bahasa itu harus dibiasakan kalau tidak biasa tidak bisa misalkan harus walaupun itu sederhana Assalamualaikum Mukaifah Halukaan misalkan Alhamdulillah Ijlis Ya'ahri itu harus dibiasakan karena kalau kita tidak membiasakan apalagi teman kita tidak terpakai mau yang lebih seru lagi cari webinar-webinar langsung yang berbahasa Inggris maupun yang berbahasa Arab itu ceritanya ada nih teman ceritanya teman saya di bahasa Arab untuk dikembangkan itu dia suka lihat liga sepak bola Inggris tapi yang nyari yang bahasa Arab itu komentarnya bahasa Arab itu bisa juga itu terus yang kedua karena kebanyakan konsumen memakai batang ringan ini hanya masalah marketing nanti tinggal belajar ini ke para menternya Pak Benny Pak Ari tinggal diarahkan begitu ya termasuk startup termasuk menggali masalahnya termasuk nanti kalau misalnya ingin diskusi dengan beberapa teman pakar yang sudah di marketing juga bisa tadi ada nomernya gabung di grupnya KPNI banyak sekali yang bantu insya Allah seperti itu baik coba kita berlain lagi untuk yang berikutnya ini sepertinya tidak bisa terlalu banyak yang dibacakan tapi saya coba ya berikutnya adalah oh ini dari Kevin Julian dari Universitas Muhammadiyah Gersik mau bertanya kepada Pak Ari Wibowo bagaimana caranya untuk mengatasi perang harga Pak terutama di marketplace dimana banyak seller yang saling menjatuhkan harga demi menarik banyak konsumen terima kasih monggo silahkan Pak Ari jadi untuk perang harga di zaman now ini jangan terlalu diikutin jadi contoh salah satunya pada saat saya memiliki gerai apa namanya toko seluler atau toko gawai itu di sebelah kiri kanan saya itu pada perang harga dimana antara HPP sama harga jual cuma selisih 5 ribu gila gak selisih cuma 5 ribu Pak jadi akhirnya saya putar otak sehingga saya kemudian mendapatkan potensi di jualan yang second sehingga itu bisa mendapatkan bagian yang profitnya lebih besar dan mereka tidak bisa mereka hanya bisanya jual gawai baru nah itu salah satunya sehingga tidak selalu produk yang kita punya itu kemudian ada yang jual lebih murah itu kemudian kita berhentikan usaha kita jangan kita cari potensi lain misalnya dikasih tambahan diskon dikasih tambahan layanan misalnya contoh beli sambal pecel ya kan free ongkir seperti itu nah sehingga mereka walaupun mengeluarkannya selisih biaya dengan toko sebelah memiliki selisih jualannya tapi mereka mendapatkan free ongkir seperti itu dan itu ada ada apa namanya kenikmatan di pelanggan pelanggan itu di semua wilayah usaha itu paling nyaman kalau dimanjakan betul gak Pak Binky pastinya jadi memang pelayanan nomor satu ya Pak kalau udah seperti itu ya betul baik kalau begitu kita beralih lagi berikutnya pertanyaan akan diberikan kepada ini sepertinya Pak Beni deh mohon maaf Bapak saya mau bertanya tentang izin edar bagaimana ya langkah-langkah untuk izin edar dan juga apakah untuk izin edar itu harus mencapai profit tertentu silahkan Pak Bini izin edar ini sebenarnya pakarnya Pak Ari oh pakarnya Pak Ari ya kebalik ya kebalik ya kebalik dijawab berdua Pak silahkan Pak Ari silahkan Pak oke ya jadi begini tidak harus profitnya tinggi dulu kalau izin edar justru izin edar itu mulailah dari awal sebelum teman-teman memulai usaha ingat kemarin ada rahasia besar-besaran dari sebuah tempat usaha di Jakarta dan itu ancaman dokumannya hampir 4 miliar ya tapi jangan khawatir sekarang ada yang namanya nomor induk berusaha hanya dengan punya nomor induk berusaha saja itu sudah difasilitasi satu izin edar yang kedua halal yang ketiga SNI nah jadi sangat apa namanya sangat sekarang sangat dimudahkan oleh pemerintah terkait undang-undang cerita kerja nanti bisa jawab di saya untuk bagaimana sih memiliki NIB sehingga itu dapat tiga fasilitas gratis izin edar SNI dan halal itu ya izin edar SNI dan halal itu modal ya Pak modal itu awalnya adalah NIB jadi NIB itu nomor induk berusaha seperti kita layaknya punya KTP KTP itu NIK kalau ini B nya adalah berusaha jadi kuncinya NIB itu walaupun masih ancang-ancang usahanya NIB nya boleh diurus misalnya saya mau punya usaha sebulan ke depan tentang fashion boleh diurus NIB nya mulai sekarang jadi dengan begitu kita sudah punya izin izinan tunggalnya secara apa namanya secara nasional karena suratnya itu berlogo Garuda Pancasila baik Pak untuk yang halal itu bukannya susah ya Pak pengurusannya atau kalau enggak apakah itu tidak membutuhkan biaya lebih Pak untuk pengurusan halal sedangkan mungkin banyak teman-teman di sini termasuk salah satu yang baru startup modalnya juga sangat terbatas ya jadi begini untuk semua sertifikasi itu punjinya adalah prosesnya jadi contoh sertifikasi halal prosesnya dari bahan baku menjadi bahan siap saji itu prosesnya halal enggak itu intinya jadi artinya enggak ada yang susah sebetulnya kalau kita bisa mempelajari ingat bahwa setiap sertifikasi ada BIMTEK nya jadi kalau halal itu ada BIMTEK 3 hari bagaimana kita ngisi namanya SGH SGH itu ada 11 bedel jumlahnya kurang lebih 40 lembaran nah bagaimana kita ngisi itu secara benar kemudian nanti disiapkan tempatnya tempatnya juga tidak boleh misalnya bercampur dengan produksi lain seperti itu demikian juga S&E S&E juga gitu ada BIMTEK nya BIMTEK nya 4 hari kalau S&E secara online kemudian dari situ akan didampingi bagaimana punya tempat yang berstandar nasional kalau S&E bicara tempatnya kalau halal bicara prosesnya gitu seperti itu baik berarti berikutnya Pak Beni ini betul-betul ditunjukkan untuk Pak Beni saya mau bertanya bagaimana caranya mempromosikan sebuah produk yang sama sekali tidak diketahui oleh konsumen contohnya produk pentol segitiga pentol segitiga Pak biasanya bulat atau kotak ini pentolnya segitiga maka Pak Beni terima kasih atas pertanyaannya menggunakan prinsip desain thinking yang saya sampaikan tadi kalau kita produknya mau diterima oleh pasar maka kita ketika mendesain atau merancang harus melibatkan customer lagi-lagi customer centric jadi ketika kita mau menentukan siapa sih yang mau kita layani mau kita bantu itu kita tentukan target customer kita dulu kalau bisa semakin spesifik kemudian mempunyai pasar yang besar dan mempunyai daya beli jadi jangan sampai kita menentukan customer adalah teman kos-kosan hanya dua orang daripada kita repot-repot membuat solusi itu gak akan ada nilai jualnya misalkan kembali lagi saya kasih contoh customer adalah PMI pekerja migran Indonesia yang ada di Taiwan jumlahnya 270 ribu mempunyai daya beli yang besar gaji mereka minimal 6-10 juta kita datang ke mereka kita tanya permasalahan anda apa yang sangat menyakitkan yang kalau saya datang dengan solusinya maka anda akan beli dan akan menjadi keuntungan buat kita kuncinya dari situ termasuk tadi baku anda harus bisa cari siapa nih konsumen yang paling tepat untuk model seperti ini kalau misalkan tidak bisa menemukan jangan dibuka akan menjadi masalah ke depan tapi kalau anda bisa menemukan yang cocok dia punya masalah saya itu senang bakso banget tapi disini tidak ada disini biasa-biasa saja ketika anda bisa menemukan konteksnya sesuai anda buatkan prototipenya anda cocokkan kepada mereka mereka oke dengan solusi anda anda menemukan pasarnya yang banyak jumlahnya dibuka itu potensi pasarnya akan semangat besar untuk keuntungan anda mungkin begitu berarti salah satu cara kita juga untuk bisa mengetahui kebutuhan atau market pasar berarti apa yang harus dilakukan ini rupanya ada juga pertanyaan sama Pak Benny ya yang harus dilakukan adalah pertama tadi kita menentukan siapa target market kita siapa customer kita ini tidak perlu masalah bakso ya jadi untuk bisnis yang lainnya juga yang pertama kita tentukan customer kita siapa customer ini harus orang yang mempunyai potensi yang besar dalam kalasitas jumlah tadi saya contohkan pekerja migran Indonesia jumlahnya 270 ribu dengan potensi apa daya beli mereka nilainya berapa 6 sampai 10 juta per bulan itu pasal yang besar sekali kita tanya kepada mereka kamu saat ini punya permasalahan apa ketika kita tahu ternyata disana itu makanan hal itu sulit itu kita menemukan konteksnya kemudian kita tanya lagi ketika Anda mencari makanan halal apa yang Anda lakukan 1 2 3 1 apa saya biasanya browsing pakai Instagram kemudian kita tanya ketika kamu cari di Instagram apa masalahmu oh biasanya barang yang datang itu tidak sesuai nah kita kumpulkan apa pain-pain mereka atau kesulitan mereka dan harapan-harapan mereka dari 1 orang 2 orang 3 orang 10 orang kemudian kita petakan analisa apa sih sebenarnya yang paling menyakitkan buat mereka ketika mereka mencari makan halal oh ternyata ketika barang datang yang dipetan itu tidak sesuai dengan keinginannya ketika kita berhasil menemukan masalah ini tadi kita tinggal mencari solusinya solusi ini ketika kita buat menjadi sebuah prototipe baik itu barang atau jasa ketika kita lempar kepada customer prosentase keberhasilannya semakin tinggi akan lebih tinggi lagi kalau ini di-workshopkan kita uji bareng-bareng mereka sebagai mentinya saya sebagai mentornya kita kerjakan bareng-bareng contohnya grup kita ada 7 masing-masing memiliki solusi atau permasalahannya masing-masing dan mereka berhasil membuat prototipe dan diuji ke pasar dan berhasil mungkin seperti itu terima kasih Pak Benny ini satu pertanyaan lagi rupanya saya cuma bisa membacakan karena waktu sangat terbatas sekali Pak Ivan ini dari Edy Saputra di IAI Fakih Asyari Kediri bagaimana langkah awal kita ketika kita mau mulai bisnis di daerah yang kurang memahami digital atau marketplace karena daerahnya bisa dibilang sangat pedalaman sekali menjawab sekaligus dua pertanyaan ya Pak satu lagi untuk skill desain grafis berarti bisnis apa yang cocok ini dari Arifin yang bertanya dan bagaimana caranya supaya bisa bersaing dengan kompetitor di dalam pasar potensial silahkan Pak Pak Ivan silahkan baik jika bisnis di pedalaman dan Anda harus ukur kemampuan Anda jika memang Anda mampu untuk melakukan memetakan pasar Anda silahkan lakukan karena memang di Indonesia katakanlah ya ada yang masih pedalaman ada yang sudah mayoritas online sudah banyak tapi kalau Anda tidak mampu cari peluang yang lain jangan sampai bisnis memberatkan Anda sedangkan Anda tidak punya inovasi kecuali ada mentoring yang bisa dan berpengalaman pernah nggak masuk di pedalaman misalkan seperti itu begitu Mbak untuk pertanyaan kedua tadi dilanjutkan kembali yang berikutnya untuk skill desain grafis langsung ke Pak Benny atau boleh dibantu juga Pak Pak Benny atau Pak Ari baik kalau begitu silahkan ini menutup ya menutup untuk Q&A kita pada siang hari ini tadi ada satu lagi yang bertanya bisnis apa yang cocok untuk skill desain grafis dan bagaimana caranya bisa bersaing dengan kompetitor di dalam pasar potensial silahkan Pak Nelis oke jadi saya bantu jawab jadi skill desain grafis itu saat ini nomor dua yang dicari-cari ya jadi kuncinya satu jangan jual mahal ya apalagi terhadap para pelaku UMKM ya banyak di sana yang iklannya ratusan ribu sampai jutaan UMKM nggak kuat gitu ya jadi kunci tips dari saya buatlah jasa nilai jasa teman-teman itu yang gampang dijangkau seperti tadi kata Pak Beni apa namanya pain ya pain-nya para UMKM itu apa sih didesain diposter diiklan kan gitu nah teman-teman yang didesain grafis bisa memanfaatkan itu sebagai peluang pendapatan yang cukup besar ya saya pun ada beberapa tim yang menangani desain grafis dan konten IG para pelaku UMKM itu setiap hari puluhan ya klien baru hingga itu menjadi potensi yang sangat bagus sekali kebetulan tadi disampaikan Mbak Bingki saya CEO Kopi Gaya Kopi Gaya itu bukan kalau nggak ngopi nggak gaya tapi Kopi Gaya itu salah satunya adalah konsultan yang kepada arahnya digital marketing yang alhamdulillah kemarin seminggu yang lalu sudah dapat tiga sertifikat ISO jadi ISO 9001 ISO 14001 dan ISO 45001 untuk Kopi Gaya jadi sangat sangat penting itu untuk desain grafis teman-teman bisa mengoptimalkan baik mungkin Pak Benny mau menambahkan desain grafis betul Pak Ari Prabowo penting banget sekarang ini kalau sekarang saya sih join saja pada banyak tempat-tempat yang menyediakan seperti itu nanti dari situ nanti akan muncul kewirausahaannya maaf jiwa kewirausahaannya mungkin akan buka sendiri atau kemana yang jelas begitu kita tahu pasarnya kembali lagi ke pacar kita tahu kebutuhan nanti kita bisa membuat sebuah solusi solusi itu bisa macam-macam tidak perlu harus pakai internet pakai apa sesuaikan kebutuhan mereka pengen mereka jawab dengan teknologi yang kita bisa dan ada nilai bisnisnya itu yang penting ada tiga hal mungkin itu Pak Pinggi baik ini mohon maaf karena waktu sangat terbatas sekali sebetulnya banyak-banyak sekali pertanyaan yang masuk dan tidak mungkin dibacakan satu persatu tapi kita harus menghentikan sesi tanya-jawab kita kali ini dan sekarang saatnya kita mengetahui siapakah diantara teman-teman yang berhak untuk bisa mendapatkan hadiah spesial dari webinar kita pada siang hari ini webinar Jawa Timur Pilar Indonesia dan ada tiga hadiah sudah dipersiapkan satu adalah voucher umroh senilai 2,5 juta rupiah lalu kemudian ada perdana indosat dan juga ada souvenir yang nanti akan dikirimkan langsung ke rumah teman-teman tapi yang lainnya untuk voucher nanti akan terupdate di email dari teman-teman baik sekarang kita langsung masuk ke wheelspinnya terlebih dahulu siap-siap yang bertahan sampai akhir kita akan mengetahui siapa saja yang dimasukkan ke dalam wheelspin langsung saja kita akan mulai sekarang untuk mengetahui siapakah yang berhak untuk mendapatkan hadiah yang pertama boleh kita mulai untuk wheelspinnya baik silahkan sudah muncul nama penang penangnya oh sudah muncul tapi saya tidak bisa lihat sebentar oke baik baik kita coba lagi ini sudah muncul ya namanya ya nah ini saya baru bisa lihat nih sekarang Siti Suci Nur Afifah selamat untuk pemenang terima kasih Pak Ari sudah diinfokan saya baru bisa lihat sekarang oke sekarang diputar lagi untuk pemenang yang kedua ya Hesti Nur Atsila selamat untuk pemenang ini pemenang yang kedua Hesti congratulations dan dilanjutkan lagi untuk yang berikutnya kita putar lagi sekarang yang ketiga ya kita coba lihat Muhammad Mustaim Mubarok selamat untuk pemenang berikutnya dua lagi berarti langsung coba kita lihat siapa ke pemenangnya Ainu Farodisa ada satu lagi ya oh ada satu lagi oke putar 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 baik kami persilahkan coba kita saksikan siapa ke pemenangnya Nuroto Lailia sekali lagi kami ucapkan selamat untuk kepada para pemenang dan nanti akan dikonformasi langsung oleh pihak dari Panitia karena sekarang kita juga sudah sampai di penghujung acara kami persilahkan untuk masing-masing dari panelis memberikan closing statementnya sekaligus juga mungkin pesannya dengan singkat saja kepada seluruh sahabat berita jatim dan kita akan mengawali dari Pak Ari dulu silahkan Pak Ari baik sahabat berita jatim sebagai closing statement bukan berarti kita tidak akan bertemu lagi ingat bahwa setiap dari langkah kita itu menjadi bagian dari pemberat amal ibadah kita seperti hari ini teman-teman dapat ilmu segera salurkan kepada teman-teman yang tidak bisa mengikuti suri hari ini kemudian ajak mereka berdiskusi sehingga tercipta inovasi dan ide-ide kreatif lainnya jangan mudah menyerah peluang itu pasti ada ingat kesuksesan adalah bertemunya antara peluang dan kesiapan kalau sekarang tidak disiapkan kapan lagi oleh sebab itu yang pertama mindset mindset-nya dibenahi dulu jangan mager jangan berpikir seperti kacamata kuda sekarang mulai sekarang tapi ini juga segera cari kolaborasi secara baik dengan cara yang aktif sehingga jaring-jaring itu akan tercipta untuk mendapatkan informasi dan menyebabkan informasi yang baik dari saya Ari Prabowo Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam sekarang langsung menuju ke Pak Benny silahkan Pak Benny baik terima kasih seorang wira usahawan tidak hanya harus pandai tentang mindset dan jiwanya saja motivasinya saja tapi juga dia harus memiliki skill skill salah satunya adalah bagaimana memahami pasar memilih pasar mengetahui apa permasalahan kemudian membuat solusi dan membuat prototype hingga menjadi sebuah produk diuji kepada mereka dan menghasilkan produk yang benar-benar layak untuk dibeli oleh pelanggan setelah itu lakukan membuat bisnis model ada 9 langkah tadi itu saya sampaikan mulai dari bagaimana pelanggan bagaimana mitra kunci bagaimana mengambil revenue pendapatan dan lain sebagainya itu definisikan agar kita memiliki bisnis yang besar dan lestari itu dari saya tetap semangat belajar terus bekerja sama dengan teman-teman perlu adjaringan insyaallah kesuksesan ada di depan mata terima kasih mohon maaf atas kekurangan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Pak Benny last penulis silahkan Pak Ivan untuk memberikan closing statement baik teman-teman semuanya yang semoga dirahmat ilham wa ta'ala bahwa dalam bisnis itu utamanya adalah apa yang kita jual laku dan lakunya itu pada saudara kita atau saudara kita oleh karena itu manfaatkan jaringan yang ada manfaatkan komunitas yang ada Anda komunitas di pesantren manfaatkan jaringan pesantren Anda komunitas di universitas di institut di IIN manfaatkan atau kalau Anda sudah berkeluarga ada komunitas di luar networking bangun karena dalam bisnis itu jangan pernah sendiri karena dalam bisnis itu membutuhkan kekuatan bersama yang itu bertujuan agar segala apa yang kita jual laku bismillah yang paling penting laku baik terima kasih kepada para panelist ini kurang lebihnya disampaikan satu jangan pernah merasa sulit jangan mudah menyerah utamakan mindset jangan mager dan harus aktif wira usahawan tidak hanya pandai dalam mindset dan motivasi tapi harus punya skill buat produk lalu action perluas jaringan membicarakan tentang jaringan manfaatkan jaringan atau komunitas yang ada dalam bisnis jangan pernah sendiri kita harus bekerja sama dengan jaringan yang ada agar bisa memperkenalkan produk dan yang paling penting apa Pak Ivan laku baik kalau begitu boleh kita berikan tepung yang paling meriah kepada para panelist kita sangat luar biasa terima kasih Pak Ari terima kasih Pak Ivan terima kasih Pak Beni kita boleh foto dulu ya para panelist ya oke kita siap foto biasa sih cuma satu kali cek klik kita langsung post menghadap ke depan dan boleh kasih action yang paling paripurna baik siap ya satu dua tiga baik sepertinya sudah sudah ya Pak Nitya baik kalau begitu kembali kami ucapkan terima kasih untuk para panelist terima kasih Pak Ari terima kasih Pak Beni terima kasih Pak Ivan luar biasa sekali ilmu yang sudah dibagikan untuk hari ini insya Allah akan bermanfaat sekali untuk para sahabat berita jatim dan juga kami ucapkan terima kasih tentunya bagaimana acara webinar kita ini bisa terselenggara tentunya digelar oleh berita jatim.com bekerjasama dengan AMTV dan didukung oleh Kaji Indonesia disupport oleh portal jatim communication kami ucapkan terima kasih untuk STAI Darussalam Nganjek yang sudah bergabung terima kasih untuk STAI Badru Soleh Kediri terima kasih IAI Fakih Asyari Sumber Sari Kediri terima kasih IAI Hassanuddin Pari Kediri terima kasih Stitnu Alhikmah Mojekerto terima kasih IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk dan juga terima kasih untuk STAI Ngelawak Kertosono baik demikian adalah rangkaian dari webinar Jawa Timur Pilar Indonesia kualitas bisnis berbasis teknologi di tengah pandemi mudah-mudahan webinar ini bermanfaat untuk kita semua mudah-mudahan dari webinar ini akan melahirkan para wirausahawan wirausahawan muda yang tentunya tidak pernah berhenti untuk berinovasi saya Pinky Daria mengucapkan terima kasih selamat siang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa